Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi kita dengan bagian-bagian kalimat sebelumnya kita telah mempelajari perbedaan antara ekspresi dan kalimat, kali ini kita akan melihat lebih dekat mengenai bagian-bagian satu kalimat saya jadi ingat novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata Andrea Hirata itu lulusan Perancis dari Sorbonne Paris, di salah satu seri Laskar Pelangi itu menceritakan kehidupan toko Laskar Pelangi di Perancis nah itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi kalian semua disitu salah satu tokonya kalau tidak salah lintang, itu mengatakan seperti ini kalau ingin belajar satu bahasa dengan cepat, maka kenalilah kosa katanya, karena bahasa itu kan berbicara dimana berbicara itu menyusun kalimat-kalimat, sementara kalimat-kalimat tersusun oleh kata-kata, jadi semakin banyak kita mengenal kosa-kata, semakin gampanglah kita membentuk kalimat itu sangat tepat sekali tapi harus saya ingatkan juga kalau dalam bahasa Perancis itu menekankan pada grammar dan pronunciation atau pengucapan, beda seperti bahasa lainnya contohnya, ketika anda telah membuat suatu kalimat dengan baik, dengan grammar yang benar, namun ternyata pengucapannya itu tidak sesuai, maka itu selain lawan bicara tidak mengerti, itu bisa terjadi juga miskomunikasi, dan sebaliknya ketika kita pengucapannya benar namun grammar-nya kurang sesuai mungkin lawan bicara kita mengerti apa yang kita katakan tapi bisa jadi dia tidak mengerti maksud, maksud perkataan kita nah, di video kali ini untuk itu saya akan memperlihatkan bagian-bagian kalimat memperkenalkannya dulu dan mungkin di materi-materi selanjutnya kita akan melihat satu per satu bagian-bagian kalimatnya jadi, kita akan melihat subjek dan objek yang umumnya berupa pronom atau kata ganti kemudian, sebelum melangkah ke bagian kalimat selanjutnya saya akan menjelaskan dahulu perbedaan struktur kalimat Perancis ini saya rasa penting makanya saya tempatkan di sini kemudian, kita akan melihat verb, kata kerja nom dan artikel kata benda dan artikelnya selanjutnya, adjektif kata sifat kemudian, adverb kata keterangan reposition, kata depan dan terakhir, konjunction kata sambung oke, mari kita lihat dia lebih jelas bagian-bagian kalimat saya akan memulai dengan memberikan contoh kalimat disini saya ada satu contoh kalimat saya ingin menunjukkan mengenai subjek dan objek serta perbedaan struktur kalimat subjek dan objek pada kalimat pertama itu iwan et moi kalau pronomnya nous sebagai subjek objeknya notre frère ini struktur yang pertama dan struktur kedua ketika notre frère ini kita ganti dengan pronom maka posisinya tidak lagi di belakang kata kerja tapi di depan kata kerja jadi nous les mots kami mencintainya oke selanjutnya untuk melihat lebih lengkap saya ada satu kalimat yang saya temukan di internet baik-baik sekali kalimatnya karena bisa mewakili bagian-bagian kalimat dalam satu bahasa ini dia saya berbicara dengan pelan karena mahasiswa baru mahasiswa-mahasiswa baru ada di meja jadi kalau kita lihat lebih dekat mengenai bagian-bagiannya maka kita akan menemukan subjeknya ini ada dua kalimat sebenarnya ada indu kalimat dihubungkan oleh paske karena dan ada anak kalimat jadi subjeknya sebenarnya ada dua je dan le nouveau étudiant selanjutnya verb atau kata kerjanya ada par berbicara dari parler dan song itu kata kerja bantu dari être kata benda dan artikelnya disini kata bendanya étudiant mahasiswa ini selain sebagai kata benda dia juga berbagai berfungsi sebagai subjek anak kalimat karena jamak dia menggunakan le artikel jamak ini juga table kata benda meja itu artikelnya la karena table ini atau meja ini femina kemudian untuk adjektif kata sifat disini ada nouveau jadi kata sifat ini menyesuaikan jenis 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 kelamin dari kata benda yang diterangkannya serta jumlahnya adverb kata keterangan disini pelan-pelan atau dengan pelan umumnya ditandai dengan akhiran mot m-e-n-t preposisi atau kata depan ini dia a à la table di meja konjunction kata sambung itu parce que jadi dia menghubungkan antara itu kalimat je parle lentement dengan anak kalimatnya le nouveau étudiant sont à la table je parle lentement parce que le nouveau étudiant sont à la table mari kita lanjutkan dengan melihat satu persatu bagian kalimat ini jadi yang ini saya cuma menekankan contoh-contoh bagian pengenalan dari bagian-bagian kalimat saya harap kalian mengerti ya mari kita lihat satu persatu saya mulai dulu dengan subject dan object atau yang seringkali berupa kata ganti atau pronom je parle lentement parce que le nouveau étudiant sont à la table saya berbicara dengan pelan karena siswa-siswa baru itu ada di meja atau subject merupakan seseorang atau sesuatu yang melakukan aksi subject itu bisa berupa non kata benda atau pronom kata gantinya kita lihat pronom sendiri atau kata ganti itu menggantikan kata benda tapi dia menyesuaikan jenisnya entah maskul atau femina dan jumlahnya penular atau jamah contohnya iwan u lapo iwan subjectnya membuka pintu dan pronom dari iwan itu il karena iwan itu like laki dia membuka pintu subjek kalau dalam bentuk pronom kata ganti ini adalah je saya kamu il dia laki-laki atau benda maskul el dia perempuan atau benda femina vous kami atau kita vous anda atau kalian terkait orang lain kalimat il mereka laki-laki atau mereka campur laki-laki perempuan ataupun benda-benda jama kemudian el mereka perempuan saja jadi semuanya perempuan dan benda-benda jama yang femina kalau itu il benda-benda jama yang maskul kalau berposisi sebagai objek pronom ini itu dalam masa Prancis ada dua dia bisa berposisi sebagai objek langsung pronom objek direk atau objek tak langsung pronom objek indirek kalau je baik berposisi sebagai objek langsung kontak langsung dia sama demikian juga itu sama yang berbeda itu cuma il dan el serta il yang mereka laki-laki dan mereka perempuan pronom il ketika berfungsi sebagai objek kalau dia langsung atau pronom d'objet direk itu pakai le kalau dia tak langsung kita menggunakan lui untuk il ini kalau l untuk langsung kita menggunakan lar kalau tak langsung kita menggunakan lui jadi kalau dia berposisi sebagai objek tak langsung sama baik dia laki-laki maupun dia perempuan kalau dia berposisi sebagai objek langsung itu dia berbeda kalau il dia l l dia lah nu dan vu sama baik sebagai subjek maupun ketika dia berposisi sebagai objek itu bedanya yang berbeda bedanya disini lebih mudah karena walaupun il dan l itu sama dia baik objek langsung lele dan kalau dia berposisi sebagai objek tak langsung dia adalah le le sekali lagi ketika konom atau kata ganti subjek ini ketika berposisi sebagai objek maka harus diperhatikan apakah dia berposisi sebagai objek langsung atau objek tak langsung yang menentukan dia objek langsung itu ada kata kerja yang digunakan kalau kata kerja yang menggunakan A atau ke itu kita menggunakan objek tak langsung kalau tanpa A itu kita menggunakan objek langsung kita juga mengenal subjek om om ini artinya kita atau orang misalnya isi ompar indonesia disini kita berbicara bahasa indonesia atau disini orang berbicara bahasa indonesia disini orang-orang berbicara bahasa indonesia nanti kita bahas ini lebih khusus mengenai subjek dan objek saya berencana membuat video khusus memperbaiki video subjek yang telah ada jadi disini pada intinya saya hanya memperkenalkan badan-badan kalimat disertai beberapa contoh kita lanjutkan materi kita mengenai pengenalan verb atau kata kerja pada video selanjutnya ya berbicara 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 jani 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 pour éviter le pire berbicara berbicara selamat menikmati